1. Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi Bersilaturahim Keponpes Al-Fataniyah, Kota Serang, Sabtu 28 Januari 2023. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah itu bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fataniyah Kiai Haji Mata Syarkowi. Salah satu tujuan silaturahmi ini adalah untuk memuatkan simpul-simpul ahlusunah wal jamaah di Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut Kiai Haji Mata Syarkowi cerita tentang jejak para ulama, tokoh dan pahlawan Banten diantaranya Sultan Ageng Tirtayasa, Sheikh Nawawi Al-Bantani, Abuya Diniyati dan banyak lagi. Jejak para ulama tercetak jelas di setiap lapisan sejarah Banten. TGB yang juga Ketua OIAA Indonesia juga besilaturahim kekediaman ulama harismatik asal Provinsi Banten Abuya, Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Diniyati Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi adalah putra Abuya Muhammad Diniyati Al-Bantani, pendiri Pondok Pesantren Raudotul Ulung Cidahu Pandeglang. Dalam pertemuan ini TGB disertai oleh pengurus OIAA dan DPW Partai Perimbul Provinsi Banten. Suasana pertemuan ini berlangsung hangat. Obrolan dalam pertemuan adalah seputar hubungan baik kisah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan Abuya Diniyati menjadi berjalan menarik. Sumber berita halaman FBN WDI Media Center Sumber berita halaman FBN